Memang pandangannya tentang mesias, kan namanya kita belajar, ini edukasi Artinya anda juga, anda juga Jangan ada Tuhan disini gitu loh, nanti Tuhan sendiri yang Enggak, enggak bisa, anda tidak bisa berkata jangan ada Tuhan seperti ini, enggak Ini konsep dari saudaramu yang berbeda gitu loh Enggak boleh anda bilang jangan ada seperti begini, enggak boleh Saya lagi diskusi dengan dua kelompok antara saya dengan bapak, lalu bapak mewakili Tuhan lagi, berarti Bukan-bukan begitu caranya pandang, artinya begini Saya dari tadi menghormati pendapat anda tentang Tuhan, apa segala macam Nah kalau ada pendapat seperti ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin segala puji Bagi Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya, Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau umat menyembah Tuhan yang ada patung dan gambarnya Ya akhirnya dia ngeyel merasa paling Yahudi diantara orang Yahudi Sahabat Tuhan Villa, ini adalah cuplikan video lama Dimana terjadi perdebatan antara pendeta Tai Lalat di ulungnya Melawan Rabi Yakov Barut yang Dia adalah orang Manado tetapi Dia adalah keturunan orang Yahudi Katanya begitu Dan memang dia diakui sebagai Seorang Rabi di Indonesia ini Kemudian ketika bertemu dengan Dengan seorang pendeta yang dari kekristenan Justru Rabi Yakov Barut merasa kalah berdebat dengan pendeta Ya kenapa? Pasalnya si pendeta ini merasa jauh lebih memahami Kitab orang-orang Yahudi daripada orang Yahudinya sendiri Nah ini kan unik ini Begitulah sifat aslinya si pendeta ini Kalau bertemu dengan Islam Dia merasa yang paling paham dengan Al-Quran Begitu bertemu dengan Rabi Yahudi Dia merasa orang yang paling mengerti kitabnya orang Yahudi Jangan-jangan kalau dia bertemu dengan orang Hindu Dia merasa menjadi orang yang jauh lebih Hindu Daripada orang Hindu sendiri Itulah yang namanya pendeta ya Yang punya sifat picik seperti dia Si Joshua Tewu ini Bagaimana perdebatannya? Mari kita saksikan sahabat Dalam kitab Matius Pak Silsila Kalau Anda baca sampai pasal 2 Itu jelas dibilang Silsila Yesus Kristus anak Daud Itu Ben David Gitu loh Anak Daud Nah Itu dijelaskan Silsilanya Yesus bukan ayah kandung dari Yesus Iya memang enggak Karena memang Pembuatan dari awal Sang Mesias itu datang bukan dari benih laki-laki Tapi dari benih wanita Tapi Tapi syarat Mesias menurut Yahudi Harus dari garis ayah itu Iya menurut Yahudi Tapi menurut Tuhan gak begitu Dalam perjanjian lama juga mengatakan seperti itu Dari mana tiba-tiba antara Kristen dan Yahudi Lalu Bapak masuk menurut Tuhan Atau Bapak tahu pikiran Tuhan Dari perjanjian lama yang kami punya Yang sama dengan Anda Tanah Alkitab itu dikatakan Tidak ada yang tahu pikiran Tuhan Yesaya 7 ayat 24 bilang Immanuel itu akan dilahirkan oleh seorang perawan 300 membuatan perjanjian lama kurang lebih bro Itu digenapi sempurna oleh Yesus Iya itu versi Kristen Saya gak mau bantah Iya Makanya ini juga semacam informasi yang Anda perlu ketahui Untuk menjadi second opinion for your faith Saya tinggal di menadu Saya tahu saya di sekolah Kristen Iya SMA saya sekolah katolik dan protestan Saya sangat Sangat paham Enggak jaminan Anda paham bro Karena artinya begini Orang Israel saja berbahasa Ibrani Tidak jaminan dia mengenal Tuhan Bahasa Ibrani loh Istilahnya Itu tapi Enggak masalah Tuhan yang mana Kalau Tuhan Israel kami kenal Kalau Tuhan di luar Israel kami tidak kenal Tuhan Alkitab bro Perjanjian lama dan perjanjian baru Tuhan kami tidak membedakan menjadi PL dan PW Jadi ya kami mencoba untuk setiap dengan itu gitu Tapi kami menghormati kalau ada yang mau Iya Nah itu dia makanya saya bilang Akasasi manusia di jamin oleh Yesus Iya Maksudnya ini konsep Artinya begini Kita kan perlu memberikan dua sisi pandang Ya Artinya kita sudah sepakat dari awal Bahwa oke Kaum Yudaisen begini Memang pandangannya tentang Mesias Kan namanya kita belajar ini Edukasi Artinya Anda juga Anda juga Jangan ada Tuhan disini gitu loh Nanti Tuhan sendiri yang Enggak Enggak bisa Anda tidak bisa berkata Jangan ada Tuhan seperti ini Enggak Ini konsep dari saudaramu yang berbeda gitu loh Enggak boleh Anda bilang Jangan ada seperti begini Enggak boleh Itu Nanti saya lagi diskusi dengan dua kelompok Antara saya dengan Bapak Lalu Bapak mewakili Tuhan lagi Berarti Bukan-bukan begitu caranya pandang Artinya begini Saya dari tadi menghormati pendapat Anda Tentang Tuhan Apa segala macam Nah kalau ada pendapat seperti ini juga Misalkan saya yang berbeda dengan Anda Anda tidak boleh memaksakan Jangan begitu Enggak boleh Anda Itu tidak fair bro Ya karena kita berbicara Ini dualisme pendapat Anda juga perlu dengar dari saya Tidak jaminan Anda tinggal di menado Di lingkungan mayoritas Kristen Lalu otomatis Anda mengerti Teologi Kristen yang benar Karena belum tentu orang menado mengerti Teologi Kristen yang benar Saya juga orang menado bro Gitu loh Jadi itu sebabnya Kita berbicara dasarnya kitab suci Kami pakai dua Ini Ya tanah Dan PB Perjanjian baru Yang merupakan Kesempurnaan Penggenapan Perjanjian lama Itu dalam Keyakinan konteks Iman kami Sehingga Menghasilkan Pemahaman iman Yang memang Berbeda dengan Yudaism Ya cuman Memang kita Perlu belajar Satu dengan yang lain Paling tidak Saya mendapatkan Kejelasan Penegasan Bahwa memang Orang-orang Yahudi Tidak percaya Yesus sama sekali Menolak perjanjian baru Sama sekali Dan untuk ruang Dialog Sebenarnya Tidak ada yang bisa Dibuatkan Semacam titik temu Tidak ada Yang titik temunya Ya cuman untuk Menghormati saja Artinya Dia berbeda seperti itu Mereka masih tunggu Kalau ada titik temu Ya kita Dari kalangan yang berbeda Mewakilinya nanti pak Nanti kita dari Sama-sama kristian Sama-sama judaism nanti Karena kita tidak ketemu Ya kita saling Menambah edukasi Iya Betul Ya makanya saya bilang pak Tadi bahwa Sebenarnya Yaudah Ini yang saya sampaikan Cuman kalau saya sampaikan aja Bukan saya ingin mendebat Saya Saya terlalu takut Bawa-bawa Tuhan Di sini gitu Mewakili Tuhan Karena Saya melihat ini Diskusi saya Dan apa aja gitu Meskipun kita Membuat juga isim dan kristian Tapi kalau tiba-tiba Ada 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 kesimpulan Yang mana Ini Entah Tuhan Dan Kami tidak tahu Tuhan Ya Ini bukan masalah Terima-gat terima Tapi mungkin Bisa lebih Lebih Fair diskusinya Kalau kita berangkat Dari masing-masing kita aja gitu Ya maksud saya gini loh Pak Rabi Saya bicara tadi Tuhan yang bicara seperti itu Kutipan bahwa firman Tuhan Di perjanjian lama bicara seperti itu Gitu loh Pak Dan itu bahasa yang lumrah Pak Dalam dialog antaragama Tapi Tafsirannya bisa beda Urusan lain Soal tafsiran Karena saya juga Mengacu pada Kitab suci yang Anda percayai Yaitu perjanjian lama saya Bagi Anda tanah Ada ayat yang berkata Aku sendiri yang akan datang Menjadi juru selamat Untuk menyelamatkan Dan blablab Ada ratusan ayat Di perjanjian lama Saya bisa tunjukkan kepada Anda Terlalu sering Sebetulnya Pendeta Joshua Tewu ini Menampakkan Jati diri Yang sebenarnya ya sahabat Dimana dia itu Ya yang pertama Dengan Pastor Sarah Terjadi kejadian X Di apartemennya Kemudian kemarin Dia menantang Si Bang Suma Begitu ketemu Dia langsung seperti Tikus gitu kan Sekarang juga dia Berdebat dengan Rabbi Yaakob Baruj Dan anehnya Dia memaksakan diri Bahwa Yesus itu adalah Mesias Karena keturunan Daud Atau Ben David Katanya begitu Sedangkan di surat matis Yang dihadirkan itu Sama sekali Garis keturunan Ben David itu Tidak tersambung Kepada Yesus Kenapa harus jadi Mesias Itu yang dipertentangkan Oleh si Rabbi Yaakob Barut Karena si Bapaknya Yesus sendiri Itu bukan Bapak kandung Tetapi Bapak tiri Sehingga tidak Mewarisi darah Dari Nabi Daud Atau Ben David Itu tadi Ini kan aneh ya Sebetulnya Pendeta-pendeta Di Indonesia itu Rata-rata Hampir seperti ini Mereka Atau apologet Apologet di Indonesia Itu hampir seperti Josua Tewu ini Sudah tahu salah Tapi ngeyel gitu Nah Namanya orang ngeyel itu Kan gak bisa Dieyel balik Kalau dieyel balik Namanya menjadi Eyal-eyelan Maka tidak ada Menang tidak ada Kalah disitu Hanya saja Siapa yang paling kuat Bertahan di dalam Ngeyelnya Nah itu baru Baru itu Oten Namanya Demikianlah dari kami Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video